Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News, harian rakyat sosial hari ini, edisi 3 Juli 2023. Berita utama, Karpet Merah untuk Dhani. Karpet merah terbuka lebar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Dhani Pumanto. Sebelumnya, Wali Kota Makassar Dhani Pumanto telah mengajukan surat pengunduran diri ke Partai Nasdem. Surat tersebut langsung ditujukan kepada Ketua Partai Nasdem, Surya Palo. Hengkangnya Dhani Pumanto dari Nasdem membuka peluang Dhani bergabung dengan partai-partai lainnya. Dan digadang-gadang, Dhani Pumanto akan bergabung dengan Partai Banteng atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berita selanjutnya, Bacalek diminta realistis umbar janji. Janji-janji politik dari kader partai politik yang menjadi bakal calon legislatif diminta agar realistis. Bacalek-bacalek partai politik telah menggumbar janji politik seperti BPJS gratis, listrik gratis, hingga pupuk gratis. Bacalek diminta agar janji-janji tersebut lebih realistis, agar dapat dan mudah ditepati. Selain itu, masyarakat diharapkan agar lebih cerdas dalam memahami janji-janji politik yang ada. Berita terakhir, Pemilu Damai Harga Mati Mementum peringatan 77 tahun Bayangkara, kepolisian daerah Sulawesi Selatan fokus untuk mengamankan pemilu 2024. Tema peringatan ulang tahun kali ini, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Yang menurut Kepala Polda Sulsel, ini berarti pesta demokrasi harus dikawal dan harus dalam keadaan damai. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.